Video yang menunjukkan keberadaan sebuah gundukan mirip makam di sisi jalur wisata yang menghubungkan Dayu Rejo Jetak di desa Buluk Kandang, Kecamatan Perigen, Kebupaten Pasuruan, Jawa Timur, viral di media sosial. Video berdurasi 22 detik ini direkam seorang pengendara selasa 4 Januari 2022 lalu. Selain batu nisan, di atas gundukan tanah juga ditaburi bunga layaknya makam baru. Keberadaan gundukan mirip makam ini mengundang beragam komentar dari warga. Seperti itu ada dugaan kalau sudah muncul makam. Perangkat desa Buluk Kandang Zainul membantah gundukan tanah di tepi jalan adalah makam manusia. Zainul mengaku gundukan tanah mirip makam sengaja dibuat warga. Sebagai bentuk kekecewaan, usai mendapati banyak sampah dibuang sembarangan oleh orang tidak bertanggung jawab. Tulisan beserta sanksi, tapi itu tidak dikubri sama orang-orang yang buang sampah yang tidak bertanggung jawab di situ. Banner ini? Iya, banner ini. Sehingga tidak ada solusi lain, Pak. Solusi inilah dari orang-orang, masyarakat kita, Pak RT, Pak RW, menanam semacam benda kayak makam. Keberadaan gundukan mirip makam tidak berlangsung lama. Atas kesepakatan bersama, warga dan perangkat desa Buluk Kandang membongkar makam ini Rabu Petang. Pembongkaran dilakukan warga menggunakan alat seadanya dan diawasi personel POSSEC Prigen. Apabila kami bersama warga mendapati orang tersebut tetap melakukan pembongan sampah di lokal tersebut, maka akan kita lakukan tindakan sesuai suatu yang bergabung. Warga dan perangkat desa Buluk Kandang sepakat tidak akan membuang sampah sembarangan. Jika masyarakat yang melanggar, akan dikenakan denda 200 ribu rupiah. Wang hasil denda akan dimasukkan ke dalam kas desa. Irsyia Priyongko, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.